Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Inpres Dok 9, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Jumat 11 November 2022 malam. Kobaran api melalap habis bangunan lapak kios dan rusunawa sejak pukul 19.10 Witt. Peristiwa ini membuat ratusan warga berbondong-bondong ke lokasi kejadian untuk melihat lebih dekat kebakaran tersebut. Tadi saya lihat api mulai muncul pukul 19.10 Witt lalu membesar dan menghanguskan seluruh bangunan di tempat ini, Ujarlah Ode, warga Pasar Inpres Dok 9, Jumat 11 November 2022. Pantauan inyus di lokasi kejadian, kondisi lapak kios dan satu bangunan rusunawa sudah hangus terbakar. Bahkan keterangan warga di lokasi, ada sejumlah orang yang diduga masih terjebak dalam rusunawa karena tidak dapat menyelamatkan diri. Kami khawatir itu ada warga di dalam rusunawa yang terjebak karena terlambat menyelamatkan diri, kata Yohanis, warga setempat. Sementara armada pemadam kebakaran dari Pemkot Jayapura dan dua unit watercanon Polda Papua tampak telah dikerahkan ke lokasi untuk pemadaman. Titik lokasi kebakaran ini berada dekat pantai sehingga menyebabkan api sulit dipadamkan karena embusan angin sangat kencang. Saat ini, petugas damkar bersama polisi dan warga masih berusaha memadamkan api yang merembet menghanguskan sejumlah kios dan rusunawa. Kapol Sekjayapura Utara AKP Jahyarumra bersama sejumlah anggotanya juga terlihat berada di lokasi kebakaran. Personel saat ini sudah dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara penyebab kebakaran masih belum bisa disimpulkan. Kami masih fokus memadamkan api, nanti dulu ya. Soal penyebab kebakaran masih belum dapat disimpulkan, Ujar Jahyarumra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!